Intro Yo ho minasan, welcome back again with me Min disini Today, it's special day, buat nemenin malam minggu kalian Yang sunyi Mimin pray dulu bahas-bahas hal yang serius Sekali-kali enjoy ya tuh Karena kali ini Mimin akan rekomendasikan anime baru dimana biasanya nih ya Mimin kalau mau nonton anime baru, pasti momennya ya saat episode awal dimulai Alias, pandangan pertama ketika nonton anime ini efeknya kayak gimana sih Jika Mimin suka, biasanya auto download dah per minggu Jika kagak ya Mimin biasanya gak nonton lagi Cuma, nunggu versi batchnya buat koleksi ketika lagi boring sama kerjaan Mimin Tapi tenang aja ya, karena apa yang Mimin rekomendasikan kali ini Dinilai dengan jujur Dan Mimin pribadi bilang bagus atau enggak sih Tergantung kalian juga nantinya Bahkan ada di anime ini yang akan Mimin bahas Ada yang lucu-lucu gimana gitu So, without ngawas ngalor ngidul meneh Yuk, let's go ke kontennya Mawon Pandangan pertama awal aku melihat Ini anime apa Oke, yang pertama-tama Mimin rekomendasikan adalah Anime yang punya nama cukup jelimet Yaitu Kalau di Indonesia kan itu Aku mencintaimu Ya, hanya kamu Neneng bosom Mimin Aku tresno karo sampeyan Nge, mong sampeyan Jadi dari judul udah tau kan ini anime tentang apa Ya, betul sekali Ini anime tentang romance Tapi bukan sekedar anime romance biasa loh ya guys Hmm, gimana ya Mimin bilangnya Awalnya nih ya Di menit-menit awal Mimin berpikir Nih anime akan seperti anime romance pada umumnya Bitch Seketika setelah momen bisik-bisik cinta Di menit-menit pertengahan kalau gak salah Pandangan Mimin salah total Bahkan semua yang Mimin tonton di menit-menit awal Tentang kisah kehidupan romance si karakter utama yang bernama Joro Berubah total Setelah dua heroine bikin nyesek si karakter utama Dan bikin Mimin kemarin ketawa-ketawa sendiri Sambil bilang dalam hati Akhirnya ada anime romance yang patut untuk diikuti Yang jelas nih ya Anime ini berani memberi terobosan baru Yang baru pertama kali ini Mimin lihat ada genre romance yang agak complicated gimana gitu Tapi diselingi komedi yang sangat fresh Mulai dari karakter utama yang pura-pura jadi lelaki polos Terus para heroine yang ngasih PHP sama karakter utama Dan main story-nya Ngisahin si karakter utama jodohin dua wanita temannya yang diharapkan jadi pacarnya Tapi dua wanita temannya jatuh cinta sama sahabat si karakter utamanya Bingung kan? Ya wes toh Timbang bingung ditonton nae Visualnya keren abis kok Komedinya juga dapet Apalagi fanservice-nya lumayan lah masih dapet Oh iya Anime ini gak cocok bagi kalian yang sampai saat ini masih ada di friendzone Lanjut Anime baru kedua yang Mimin rekomendasiin adalah Shincho Yusagawure Tue Kusine Shincho Sugiru Puanjang ya Ini anime tentang Isekai Dimana seorang Dewi dari dunia lain Memanggil seorang manusia untuk menyelamatkan dunia dari Malapetaka Nah yang jadi menarik nih Asihnya jujur saja ya Bukan tentang storyline-nya Karena Isekai udah terlalu banyak menyerang industri anime sejak SAO booming Tapi di Shincho Yusa Yang membuat Mimin tertarik adalah komedi garing dari karakter utamanya Yang kadang membuat Mimin berpikir lagi Untuk melakukan sesuatu harusnya direncanakan terlebih dahulu Simpelnya nih ya Dari anime ini Mimin belajar untuk bersikap hati-hati Ya karena si karakter utama ini adalah manusia super hati-hati Misalnya nih ya Dalam membeli armor set untuk petualangan saja Sang toko utama harus beli 3 set 1 set untuk digunakan 1 set untuk cadangan Dan 1 set lagi untuk cadangan dari cadangan Bahkan yang jadi menarik lagi nih Untuk melawan monster terlemah Dengan level 1 Health point 1 Si karakter utama bisa langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya sekaligus Karena begitu hati-hatinya dirinya Si Dewi yang mendampingi saja sambatnya minta ampun Yang jelas ini anime gak Mimin rekomendasiin buat yang nyari cerita bagus Tapi kalau nyari segi komedi yang berbeda Boleh saja lah Lagian Mimin kayaknya ngikutin ini anime Karena pengen ngeliat aja tingkat sabreng super was-wasnya dari sang tokoh utama kok Next to Yoyu Hmm sebenarnya Mimin bingung mau rekomendasiin ini anime apakah gak Karena ya apa ya Ini lagi-lagi anime isekai Yang kalian pasti tau lah Story isekai itu suka-suka yang buat biasanya Cuman yang ngebedain ini sama yang lainnya ya Kali ini karakter utamanya gak cuma 1 orang saja Melainkan 7 orang 3 lelaki 4 wanita kayaknya Hmm alasan Mimin bingung rekomendasiin ini anime Karena pasti nanti banyak yang berpikiran kemana-mana Ya well gimana ya bilangnya Ini anime fanservice-nya agak tak baik untuk ditonton remaja Atau orang yang masih berpikiran hanya tentang enak-enak aja Jujur Mimin nonton ini karena karakter-karakter utamanya punya kepribadian dan genius dalam satu bidang yang berbeda Mimin hanya ingin melihat bagaimana studio Project 9 membagi-bagi story dari 7 karakter utama ini ke depannya seperti apa Ada yang genius dalam politik, teknologi, kedokteran, keuangan, sulap, jurnalistik, dan pertarungan pedang Jadi kalau mau nonton anime ini ya Hapuslah pemikiran yang tak diperlukan dan tak usah terlalu over dalam menanggapi hal-hal yang bersifat fanservice nantinya Next terakhir kita lanjut ke Azurland Bagaimana game mobile pastinya tak asing dengan nama ini Hmm karena ini anime memang diadaptasi dari game Azurland Game yang sangat populer di Jepang sana Mimin sih jujur saja ya Nonton ini bukan karena ingin menikmati storyline ataupun hal yang bersifat loli Karena jujur Ini anime banyak sekali loli yang berkeliaran Mimin cek google ternyata emang wajar Karena di game banyak sekali karakter dalam Azurland Dan banyak sekali karakter-karakter yang loli Tapi yang bikin Mimin jadi agak gimana gitu ya Fanservice-nya loh guys Yang ada di Azurland ini terkesan agak berlebihan Ya emang sih fanservice celana dalam itu kayaknya udah jadi tren tersendiri dalam industri anime Tapi yang jadi agak risih Bagi Mimin yang usianya bisa dibilang mau kepala tiga ini Melihat karakter loli yang bejibun dan banyaknya fanservice bikin agak gimana gitu Kalau fanservice-nya yang sering ditampilin yang versi dewasa dengan opai-opai gede sih Bagi Mimin no problem Ya hanya itu sih yang Mimin gak suka di anime ini Untuk hal yang sangat Mimin sukai di anime ini adalah visualnya yang emang sejak dulu Jika ada embel-embel tohu animation Mimin selalu menyempatkan untuk nonton Dan itulah pandangan pertama Mimin Kalau boleh jujur-jujuran Kayaknya yang pasti Mimin ikutin hanyalah Aku cinta kamu Ya hanya kamu Kalau yang lainnya Entahlah akan Mimin terus ikutin atau gagah Kalau kamu suka yang mana See you again next time Adios ye karamelos Salam Alimenia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya